Kapal selam buatan dalam negeri Taiwan pertama akan diluncurkan bulan September, Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022 Menurut informasi yang diterbitkan oleh CNA pada tanggal 12 Juli tahun 2022 Kapal selam buatan dalam negeri Taiwan, Indigenous Defense Submarine, IDS, direncanakan akan diluncurkan pada bulan September tahun ini Program Indigenous Defense Submarine, IDS, adalah proyek Taiwan untuk mengembangkan dan membangun kelas kapal selam serang di dalam negeri untuk angkatan laut Taiwan Kapal selam diesel elektrik buatan dalam negeri pertama itu dijadwalkan akan memulai operasi pada tahun 2025 Dan kapal itu akan disusul oleh 7 kapal lainnya dalam kelas yang sama Mereka akan menggantikan 4 kapal selam yang sudah tua yang diterima negara tersebut beberapa dekade lalu Taiwan telah menekankan pada pengembangan domestik berbagai sistem senjata Dari rudal ke kendaraan, untuk memperkuat pertahanannya terhadap meningkatnya agresivitas China Desain eksternal kapal selam tampaknya menyerupai SSKS kelas Soryu dan Oyashio dari Jepang Dengan memiliki kemudi rudder X-Form Kapal itu akan dirakit menggunakan teknik konstruksi Jepang di Taiwan Dilaporkan, sebuah versi dari sistem manajemen tempur kapal selam ANBYG-1 Yang biasa digunakan di kapal selam nuklir angkatan laut AS telah ditawarkan kepada Taiwan Juga, beberapa pengaruh dalam desain diperkirakan berasal dari kapal selam Belanda yang saat ini dioperasikan oleh Taiwan Kapal diperkirakan berada di kelas 2.500 ton dan panjang 70 meter Persenjataan kapal selam diantaranya adalah torpedo kelas berat MK-48 Mod 6 dan rudal UGM-84L Harpoon Blok 2 Sumber, admin Facebook teknologi strategi militer